Bagi-Mu Tuhan, segala pujian Seluruh berangga, adik-Mu Tuhan, segala pujian Bermakamu, jangan, tiada temilah Seluruh berangga, adik-Mu Tuhan, segala pujian Bermakamu, jangan, tiada temilah Seluruh berangga, adik-Mu Tuhan, segala pujian Seluruh berangga, adik-Mu Tuhan, segala pujian Seluruh berangga, adik-Mu Tuhan, segala pujian Seluruh berangga, adik-Mu Tuhan Seluruh berangga, adik-Mu Tuhan, segala pujian Engkau Yesus, ditinggikan di atas pujian Dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku Seluruh berangga, adik-Mu Tuhan, segala pujian 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 Seluruh berangga, adik-Mu Tuhan Kami terima upah daripada-Mu Sesungguhnya apa yang kami buat Hanya belajar setia Hanya belajar mentaati Tuhan Karena kami tahu ada hukum Sebab dan akibat Sebab apa yang kami kerjakan Kami akan menerima akibatnya Setiap apa yang kami lakukan yang baik Kami percaya Tuhan sudah mengupahi kami Karena Tuhan berfirman kepada kami hari ini Mbak-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan sembunyikan di belakang salikmu Dan biar hari ini Tuhan kebenaran-Mu Menjadi nyata di hidup kami Dan kami memiliki perspektif yang lebih baik Untuk melihat, memandang, dan menjama Tuhan Sampai kami merasakan kasih-Mu nyata di hidup kami Berfirman kepada kami Dalam nama Yesus kami berdoa Semua yang percaya Dan siap sambut firman Tuhan Mari sama-sama katakan Silahkan duduk Bapak yang dikasih Tuhan Semua selamat malam Dan shalom Haleluya Belum terlambat Saya ingin mengucapkan selamat Tahun baru tentunya Buat kita semua Dan selamat Natal Tuhan berkati kita semua Nah hari ini Panitia atau AOC memberikan tema Yang terambil dari Ephesus pasal 1 ayat yang ke-11 Yang berkata demikian Dan aku Aku berkata Ya Ya Aku katakan di dalam Kristus Ya Karena di dalam dialah Kami mendapat bagian Sama-sama katakan mendapat bagian Mendapat bagian yang dijanjikan Kami yang dari semula ditentukan Untuk menerima bagian itu Sesuai dengan maksud Allah Yang dalam segala sesuatu Bekerja Menurut Keputusan Dan kehendaknya Jadi segala sesuatu Bekerja Karena Berdasarkan keputusan Dan kehendak Tuhan Apa itu kehendak Tuhan buat kita? Kehendak Tuhan buat kita Kehendak Tuhan buat kita Yang pertama adalah Kita Ditentukan Untuk mendapat bagian Yang kedua Kita Dikatakan Alkitab Mendapatkan Atau Kita Menerima Akan janji itu sendiri Dalam Tuhan Nah sebetulnya Bagian kita adalah Cukup percaya Only believe Tapi seringkali Orang untuk percaya Kepada Tuhan Menurut saya Bukan hal yang sederhana Ya Saya jadi ambat Tuhan Dah hampir 21 tahun Dan Satu kali Saya bertemu dengan Satu orang Dan beberapa mungkin Beberapa orang lah Cuma mungkin mereka Punya versi yang berbeda Mempertanyakan Tentang iman mereka Kepada saya Dan dia berkata begini Pak saya sudah Percaya Tuhan Saya sudah Melayani Tuhan Saya sudah Jadi hamba Tuhan bahkan Dia berkata kok Kenyataannya hidup saya Enggak berubah Enggak berubah Dalam arti apa Enggak berubah Artinya Dari dulu naik sepeda Tetap naik sepeda Dari dulu rumah ngontrak Masih ngontrak Yang saya mau maksudkan Berubah itu bukan perkara-perkara Seperti itu Tapi saya mau berkata Berubah Di dalam pemahaman kita Pengenalan kita Kan Tuhan Tetapi hal yang Physically juga harusnya Terjadi buat kehidupan kita Ketika kita Mengikut Tuhan Kita setia dengan Tuhan Kita beriman Kita percaya kepada Tuhan Harusnya Apa yang dikatakan hari ini Dari Ephesus Pasal 1 ayat yang ke-11 Merupakan maksud Tuhan Dan rencana Tuhan Bahwa kita Menerima janjinya Menerima akan Bagian Apa yang dia tetapkan Oleh karena maksud Dan tujuan Tuhan itu sendiri Ketika orang bertanya itu kepada saya Saya berkata begini Wah ya susah juga ya Karena mereka menghadapkan fakta Tentang bahwa kehidupan kita Sebagai orang percaya Tidak mengalami perubahan Kemudian saya berpikir Dan saya coba berdoa sejenak Dan saya coba merenungkan dari pertanyaan ini Maka muncullah sebuah pertanyaan Yang Tuhan katakan begini Tanya balik Sebetulnya apa yang diharapkan Dari pengiringan kita kepada Tuhan Saya tanya kepada beliau Dan beliau berkata bahwa Ya saya membutuhkan banyak hal Dan saya sudah mengusahkannya Ketika saya merenungkan akan ayat Dari 1 Ephesus pasal yang ke-11 ini Saya merenungkan dan saya berkata begini Ya sesungguhnya maksud dan rencana Tuhan Buat kita adalah kita ditentukan Untuk mendapat bagian Dari apa yang dia janjikan Tapi seringkali sudut pandang kita Menjadi sudut pandang yang berbeda Dengan yang Tuhan maksudkan Kalau kita berkata bahwa Kita ikut Tuhan Tidak ada perubahan Kita tidak mendapat apa-apa Dan kita tidak menerima apa-apa Terus kita komplain Dan kita berkata apa buktinya Kalau saya ikut Tuhan Dan saya mengalami sesuatu yang ajaib Atau sesuatu yang Yang menjadi kebutuhan saya Sementara sekian lama Saya berkumpul dan berdoa Faktanya Tidak akan ada apa-apa Kemudian waktu saya merenungkan Dan saya teringat dan Tuhan berkata begini Kasih tahu Bahwa Kenyataan hidup kita Tidak akan pernah bisa Mengubah Yang namanya Kebenaran Kenyataan hidup kita Tidak akan pernah bisa Mengubah yang namanya Firman Tuhan Atau kenyataan hidup kita Tidak akan pernah bisa Mengubah akan fakta Atau kenyataan hidup kita Tidak akan bisa mengubah Akan yang namanya Kepercayaan iman kita Harusnya kita Berkata bahwa Alkitab Yang kita percayai Firman yang kita pegang Janji Tuhan yang ada Pada kehidupan kita Harusnya itu bisa Mengubah hidup kita Yang setuju Dan percaya Katakan amin Kenyataan hidup kita Tidak bisa mengubah Tetapi Firman Tuhan Harusnya bisa mengubah Lalu orang itu bertanya Kepada saya Pak Kalau seandai kata Tuhan itu Bisa mengubah Dan semuanya luar biasa Tentunya Tidak ada orang miskin dong Orang percaya Tentunya Tidak ada orang kekurangan dong Orang percaya Saya berkata begini Tuhan Tidak pernah tertarik Dengan kondisi Dan keadaan susah kita Tetapi Tuhan akan bekerja Menurut maksud Dan kehendaknya Seperti hari ini Yang diberikan tema Tuhan akan bekerja Sesuai dengan maksud Dan kehendaknya Ketika Tuhan melihat Ada sebuah iman Yang Tuhan bisa lihat Di hidup kita Maka saya percaya Hal seperti ini Akan Menjadi nyata Bagi orang Yang percaya Akan rencananya Dan kehendaknya Buat hidup engkau Yang amin cuma tiga orang Siapa yang percaya Bahwa firman Tuhan Bisa mengubah hidup kita Kalau firman Tuhan Bisa mengubah hidup kita Dan iman yang ada pada kita Bisa mengubahkan Segala sesuatu yang ada pada kita Harusnya kita tidak Berpatokan Dengan apa yang kita lihat Dengan apa yang kita pikir Dengan apa yang kita rasa Dengan apa yang kita pegang Harusnya kita menarus seluruh pengharapan kita Di dalam ritus Bukankah Tuhan telah berjanji Buat kehidupan kita Dan bukankah Tuhan telah menggenapinya Buat kehidupan kita Kalau hari ini kita ada Kalau hari ini kita boleh menerima sesuatu Yang namanya lebih daripada kebutuhan kita Yaitu apa? Sebuah keselamatan Itu adalah hal yang kita harus Hargai Dan kita harus renungkan Hari ini Nah hari ini saya ingin Mengajak setiap kita Untuk melihat Apa yang sebenarnya Menjadi janji Tuhan Buat kehidupan kita Apa yang sebenarnya Menjadi bagian kita Yang telah Tuhan maksudkan Dan Tuhan tentukan Buat kehidupan kita Itu Menjadi nyata Sama-sama menjadi nyata Semua janji Tuhan Dalam hidup saya Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Nah coba kita lihat hari ini Di dalam Filmen Tuhan Kita boleh tampilkan slide yang pertama Sudah dikasih Tuhan Setidaknya malam hari ini Saya ingin Mengingatkan kepada sudara semua Bahwa kita sebagai orang percaya Hidup karena janji Tuhan Hidup oleh karena percaya kepada Tuhan Hidup bukan karena melihat Tapi hidup karena oleh janjinya Sudah dikasih Tuhan Ulangan pasal 8 Ayat 17 dan 18 Yuk kita baca sama-sama 2, 3 Maka janganlah kau katakan dalam hatimu Ya Kekuasaanku Dan kekuatan tangankulah Yang akan apa Yang membuat aku Memperoleh kekayaan ini Tetapi haruslah engkau ingat Bahwa Tuhan alamu Ya Kepada Tuhan alamu Sebab Dia lah ya apa Yang memberikan kepadamu Kekuatan Untuk memperoleh kekayaan Dengan kata lain Ada the power to get well Yang Tuhan berikan kepada kita Dengan maksud Meneguhkan 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 Perjanjian Yang diikrarkannya dengan sumpah Kepada Nenu Oiyangu Seperti sekarang Katakan seperti apa Sekarang Jadi sebetulnya Kalau kita ingin melihat bahwa Maksud Tuhan Dan rencana Tuhan Digenapi Dan janji digenapi Kepada kita Harusnya kita belajar melihat Seperti seorang Mbak Tuhan Yang kita sangat Kekagumi Yang namanya Abraham Dan Tuhan berkata Kepada dia Ya Maka janganlah Kau katakan dalam hatimu Kekuatan dan kekuatan tanganmulah Yang membuat Kau memperoleh kekayaan Tuhan berkata Sebenarnya Bahasa sederhananya Semuanya ini Aku yang berikan Kepadamu Tapi kenapa Tuhan berikan kepada dia Tuhan punya maksud Maksudnya apa Maksudnya Meneguhkan Perjanjiannya Dalam pedisi pasal Satu ayat yang sebelah tadi Kita melihat bahwa Allah mengenapi Memberikan janjinya kepada kita Menjadi bagian kita Dengan maksud Maksudnya Tuhan Maksudnya adalah Supaya kita ini Orang yang percaya Tetap berpegang Teguh Kepada perjanjiannya Saya senang dengan lagu baru Yang berkata Kali Yesus Selamanya Yesus Harapanku Terusin Amin Amin Karena kasihnya Oh Yesus Oh Yesusku Oh Yesusku Ku cinta kau selamanya Dalam Amin Amin Kesempatan baru Mudisnya Musim kehidupan Waktu ku kuat maupun lemah Tetap Yesus yang mempesona hatiku Dia berhidup dan kesempatan baru Sama-sama katakan kali Yesus selamanya Yesus Harapanku takkan hilang Karena kasihnya sekarang ku ada Orang yang berpegang kepada janji Tuhan Dan mengerti bahwa maksud-maksud Tuhan dan rencana Tuhan Untuk menetapkan supaya kita menerima bagian Dia dengan sukacita berkata Sekali Yesus selamanya Yesus Dalam hidup kita Tepuk tangan buat Tuhan kita Lalu dikasih Tuhan Abraham melihat bahwa Tuhan memberkati dia Karena Tuhan memberikan apa? Perjanjian Dengan kata lain Tuhan Membangun atau Tuhan mengikat Mengikat sebuah perjanjian dengan Abraham Dengan maksud menegukan Semua janjinya dalam kehidupannya Saya berdoa hari ini Engkau tidak pernah kehilangan Akan janji Tuhan yang luar biasa Bukan kefirman Tuhan yang kita pegang Dan diberi judul perjanjian lama Dan perjanjian baru Dan saya mau tambahkan perjanjian sampai sekarang Dan untuk selama-lamanya Bagi yang percaya Engkau terima janji Tuhan Amen Nah sudah dikasih Tuhan Sering kali ini yang terjadi buat kehidupan kita Ada gambar lucu Siapa hari ini Yang partai sebelah kanan Yang melihat Bukan nomor dua begini Jangan ya saudara ya Ini lagi gak kampanye Saya lagi kotbah Siapa yang partai sebelah sini berkata Ada kapal Ada bot datang Atau saudara yang sebelah sini Berkata Ya ini partai nomor lima saya katakan Lima dua dua partai sepuluh Siapa yang melihat disitu ada pulau Yang melihat itu adalah Perahu atau kapal bot Salah atau betul? Hah? Kalau betul anda lebih salah daripada gambar ini Siapa yang melihat bahwa Yang mengangkat tangan Sama-sama mengangkat tangan Itu adalah pulau Cara pandang kita Terhadap iman Apa yang kita percaya kepada Tuhan Seringkali membuat kita terkecoh Dengan kata lain Persepsi yang kita bangun Dari akal budi dan pikiran kita Seringkali membuat kita Jatuh Dan kita gak mengerti Akan sebuah janji Tuhan Tidak ada Tidak ada seorang ayah Tidak ada seorang bapak Yang berjanji kepada anaknya Dan membiarkan janji itu Tidak tergenapi Hari ini saya udah jadi opa Dengan tiga cucu Saya menikmati hari-hari saya Bersama dengan cucu saya Kalau dia senang main-main sesuatu Saya ingat Saya janji Tapi dalam hati sendiri Karena Yudhu saya masih kecil Dan saya berjanji Saya ingin belikan sesuatu Jadi kalau pulang Walaupun jauh dan capek Tetap saya cari barang Di tempat mainan Saya belikan Kita berkata Bapak dunia saja yang jahat Tahu memberikan yang terbaik Kepada anak-anaknya Apalagi Bapak kita yang di sorga Yang sangat rindu Memberkati Dan mengasih kita Yang percaya kepada janji Bapak Sama-sama teriakan Amin tiga kali Amin Amin Ini yang saya mau tanam Dalam hidup saudara hari ini Seperti Abraham Tapi mari kita hari ini Buang semua cara pandang Atau persepsi kita Untuk melihat kepada yang salah Gambar berikutnya Inilah gambar persepsi yang salah Dari anak Sulung Yang hari ini kita mau belajar Next Gambarnya boleh Ini kita baca sama-sama Lukas 15 Ayat 29 sampai 32 Saya baca 29 Saudara semua baca 30 32 kita baca bersama-sama Tetapi ia menjawab Ayahnya katanya Telah bertahun-tahun Aku melayani Bapak Dan belum pernah Aku melanggar Perintah Bapak Kalau kita sudah sering melanggar Kalau tidak diberkati Wajar Tapi ini gak pernah melanggar Tetapi kepadamu belum pernah Kepadaku belum pernah Bapak memberikan Seekor anak kambing Untuk bersuka cita Dengan sahabat-sahabat 30 sama-sama Kata ayahnya kepadanya Anakku Engkau selalu bersama-sama Dengan aku Segala kepunyaanku Adalah Kepunyaanmu 32 sama-sama Kita patut bersuka cita Dan bergembira Karena adikmu yang telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang Dan didapati kembali Ini cerita anak Sulung Dan anak yang bungsu Seringkali dikotbakan Tentang anak yang bungsu Tapi saya ingin berkotbat Tentang anak yang sulung Anak yang sulung ini Anak rumahan Anak baik-baik Enggak pernah Keluyuran malam Enggak pernah main handphone Setiap hari Setiap jam Setia bekerja Karena dia bekerja Saya percaya Kalau dia bekerja Dia gak mainan TikTok Dia gak mainan Instagram Di gereja Yang kami layani Saya beri peraturan baru Kalau kotbah Dan ke gereja Mohon maaf Tidak hanya di silent Tidak boleh pegang HP Disini gak ada semua Yang pegang HP Tepuk tangan Buat AOC Saya diem-diem Menyelidiki dengan cek sama Apakah ada Di antara saudara Yang main HP hari ini Ternyata gak ada Keren Padahal belum diumin Tapi saya gak tau Apa pernah diumin Nah anak yang sulung ini Tinggal bersama dengan Bapak Bekerja Tidak pernah berbuat salah Dia komplain Dia berkata Adekku yang telah menghabiskan Uang dan harta Yang Bapak berikan Dengan pelacu Dengan pesta Dan hari ini Dia pulang dipestakan Aku satu kali Pesta saja Belum pernah Dan bahkan potong Kambing buat Saudara-saudara dan teman-temanku Pesta saja belum pernah Bapaknya berkata apa Anakku Engkau bersama-sama Dengan aku Milikku Milikku Dan juga milik Kepunyaanmu Artinya Bapaknya berkata begini Apa yang ada di rumah ini Boleh engkau pakai Dan semuanya menjadi milikmu Seringkali kita mutung Dengan Tuhan Kita tidak mau sungguh-sungguh Dengan Tuhan Bahkan kita komplain Dari apa yang kita kerjakan Karena kita punya Pola pandang Atau persepsi Yang berbeda Menurut saya sih Menurut saya ya Ini bukan Bukan kata egois Menurut saya Lebih lumayan Anak bungsul lah Walaupun diomelin Dan berbuah salah Tapi udah menikmati Semua yang terbaik Ya kan Sudah dikasih Tuhan Seringkali kita ada Di rumah Tuhan Seringkali kita ada Dalam persekut Tuhan Seringkali kita ada Dalam rencana Tuhan Kita mengerti firman Tuhan Kita mengerti janji Tuhan Buat hidup kita Tetapi cara pandang kita Kepada Tuhan Selalu kita berkata begini Tetangga saya Baru jadi Kristen Dua minggu Udah beli motor baru Saya udah karatan nih Bangku gereja Saya dudukin tiap hari Mau tukar handphone aja Susah bener Jangan ukur Jangan ukur Jangan ukur Jangan sesuatu Dengan apa yang kita punya Dan apa yang Tuhan Beri dari apa kita punya Siapa tau motor yang dia punya Hari ini boleh ngerilin Sebenernya dikasih Tuhan Mari bersenang Mari bersuka cita Mari menikmati bagian kita Dari apa yang Tuhan sudah beri Kalau anak sulung saja Bapaknya berkata Semua yang ada di rumah ini Adalah milikmu Ini memenggambarkan kepada kita Bahwa kita punya Bapak yang luar biasa Kita punya Bapak yang sangat perhatian Kita punya Bapak yang sangat konseng Buat hidup kita Karena maksud dan tujuannya itu Supaya kita menerima Akan apa Janji-janjinya Buat hidup kita Karena apa Karena Tuhan telah mengikat perjanjian Dengan setiap kita Seperti kepada Abraham Kelihat berikutnya Ini kisah tentang Istri kedua daripada Abraham yang katanya Bapak orang percaya Tapi nyatanya Punya yang lain Hagar Dan Ismail Saya baca ayat 15 Bapak Ibu baca ayat yang ke-16 Ketika air yang dikirbat Itu habis Dibuangnya lah anak itu Ke bawah semak-semak 16 Allah mendengar suara anak itu Lalu malaikat Allah berseru dari langit Kepada Hagar katanya Kepadanya apakah Yang engkau susahkan Hagar Janganlah takut Sebab Allah telah mendengar Suara anak itu Dari tempat Ia berbaring 18 Lalu ala membuka Mata Hagar Sehingga ia melihat Sebuah sumur Ia pergi Mengisi kirbatnya Dengan air Kemudian Diberinya Anak itu minum 20 Maka tinggallah ia Di Padanggurun Paran Dan ibunya Mengambil Seorang istri Baginya Dari tanah Mesir Kejadian Yang Hagar Harus lewati Bersama dengan anaknya Ketika dia diusir Dari rumah Abraham Dan dia Mengalami kesulitan Yang sangat amat Dan sampai anaknya Tidak bisa minum Dan tidak bisa makan Dan akhirnya Dia berkata Aku gak tahan lagi Anaknya dilemparkan Kesemakluri Dan dia berkata Biarlah dia mati Tapi Tuhan Tidak pernah membiarkan Kenapa? Karena Tuhan Punya perjanjian Dengan Ismail Benar gak sih pak? Allah berjanji Kepada Isaac Tapi Allah juga Punya perjanjian Dengan Ismail Dia berkata Kepada Ismail Engkau akan diberkati Keturunanmu akan banyak Kepada Isaac juga Sia sama Dia berkata Engkau akan diberkati Keturunanmu akan banyak Tetapi kepada Isaac Dikatakan Engkau akan jadi berkat Bagi banyak bangsa Tapi kepada Ismail Tidak Kalau hari ini Anda melihat Sudara sepupu kita Orang-orang Ismail Mereka diberkati Luar biasa Saya juga memperhatikan Kalau makan Dimana-mana Di tempat yang Cukup bagus Dan lumayan mahal Saya melihat Hari-hari ini Sudara sepupu kita Bisa makan Di tempat yang luar biasa Saya percaya Tuhan memberkati Tetapi ketika peristiwa ini Terjadi Kita melihat bahwa Kagar berteriak Dan berkata Aku gak tahan Dia berkata Kepada Tuhan-Tuhan Aku hanya butuh Satu tumbler Bahasa keren sekarangnya Aku hanya butuh Satu tumbler air saja Untuk memberikan Anak ini hidup Tapi lah kita berkata Karena Allah Punya perjanjian Dengan Ismail Maka Allah Tidak memberikan Satu tumbler air Kepada Ibu yang sedang Menderita ini Tuhan berkata Lihat Aku sediakan Apa? Sumur Orang Yang hidup Karena perjanjian Tuhan Orang yang mengerti Bahwa maksud Dan cerencana Tuhan Supaya kita mendapat Bagian dalam kehidupan kita Dengan baik Bukan satu gelas tumbler Atau satu botol tumbler Yang engkau akan terima Hari ini Tuhan akan memberikan Engkau sumur Sumur apa? Sumur bisnis baru Sumur pekerjaan baru Sumber-sumber yang baru Tuhan akan memberikan Kepada kita Kalau engkau Tetap Berpegang Kepada perjanjian Tuhan Kalau engkau Tetap punya perspektif Berharap kepada Tuhan Bahwa hidup orang percaya Bukan karena apa? Bukan karena perbuatan Tetapi karena janji Tuhan Yang dinyatakan Buat hidup kita Yang pasti percaya Janji Tuhan Sama-sama katakan Yang bersedia Hari ini terima sumur Dan bukan tumbler Katakan Ya aminnya Harus lebih keras Karena sumur Akan kesulitan Dimana dia tidak bisa Dibuka matanya Ini kita baca lagi Sekali lagi Raja-Raja 6 ayat 14 Sampai 17 Saya baca 14 Dan dikirimnya lah Kesana Kuda-kuda serta kereta Dan tentara yang besar Sampailah mereka Pada waktu malam itu Dan Mengepung kota itu 15 23 Ketika Dan pergi keluar Dan berkata kepadanya Celakalah Apakah yang akan 16 16 Dikatakan jawabnya Jangan takut Sebab Lebih banyak Yang mencertai kita Daripada yang Mencertai mereka 17 Sama-sama Lalu berdoa Alah Elisa Apa katanya Ya Tuhan Bukalah Kiranya Matanya Supaya Iya apa Melihat Maka Tuhan Membuka mata Bujak itu Sehingga Iya apa Melihat Tampaklah Gunung itu Penuh dengan Kuda Dan kereta Berapi Sekeliling Elisa Saya berdoa hari ini Tuhan Bukalah Semua mata Jemaat yang Hari ini Hadir Supaya Mereka melihat Bahwa yang Menyertai kita Lebih banyak Bahwa orang yang Hidup pada Perjanjian Mereka akan Terima sumur Bukan Tumblr Mereka akan Hidup bersama Dengan Bapak Bukan di luar Kalau hari ini Persepsi kita Dan cara Pandang kita Kita fokuskan Hanya kepada Tuhan Dan seperti Bujian tadi Kita berkata Sekali Yesus Selama Lamanya Yesus Itu Melekat Di hati kita Seperti Abraham Yang Diberi janji Diberi Kapanen Oleh Tuhan Dan Diberkati Dengan tujuan Apa Supaya Allah Mengikat Perjanjian Hari ini Jangan Siasihakan Pengiringan Kau kepada Tuhan Memasuki Tahun Baru Di 2024 Perbaharui Perjanjian Dengan Tuhan Ayo kita berdiri Bersama-sama Taruh tangan Tadir kita Kita berdoa Bersama-sama Kotbah saya Belum selesai Tapi saya ingin Kita sama-sama Membawa Hidup kita Dengan tindakan Prophetik Taruh tangan Karena kita Dada Dan kita berdoa Dan bersama-sama Berjanji Bapak di sorga Malam ini Aku telah melihat Janjimu digenapi Bersama Abraham Dijadikannya Kaya Malam ini Aku telah melihat Bahwa anak sulung Tinggal dengan Bapak Malam ini Aku telah melihat Agar diberi sumur Malam ini Aku tadi bukakan matanya Seperti Bujang Elia Melihat Bahwa pertolongan Tuhan itu besar Mari berjanji bersama-sama Di hadapan Tuhan Ucapkan janjimu masing-masing Satu dua menit Engkau tenang di hadapan Tuhan Dan berkata Ampuni Tuhan Kalau seringkali Aku meragukan Engkau Ampuni Kalau seringkali Aku mengecewakan Engkau Dengan takut dan tidak percaya Mari berjanji dengan Tuhan Biar empat poin ini Engkau boleh melihat Bahwa maksud Tuhan Dan rencana Tuhan Supaya kita mendapat bagian Itu tidak terlewatkan Dalam nama Yesus Terima 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 Dan terima Haleluya Amin Silahkan duduk Slide berikutnya Kita melihat Ini semua kita sudah pasti mengerti Tentang siapa? Daud dan Goliat Tetapi mari kita melihat Sebuah janji Tuhan yang luar biasa Saya baca buat saudara semua Dari 1 Salmel 17 Ayat 45 sampai 47 Berkata demikian Tetapi Daud Daud berkata kepada orang Filistin itu Engkau datang Mendatangi aku dengan Pedang Dan tombak Ya Dia berkata dan lembing Tetapi aku mendatangi engkau Dengan nama Tuhan Semesta Alam Allah segala barisan Israel Yang kau tantang itu Pada hari ini juga Aku akan menjadakan engkau Ke dalam tanganku Dan aku akan Mengalahkan engkau Dan memenggal Kepalamu Dari tubuhmu Hari ini juga Aku akan memberikan Dan mayatmu Dan mayat Tentara orang Filistin Kepada burung-burung di udara Kepada binatang-binatang liar Supaya seluruh bumi tahu Bahwa Allah Israel Bahwa Israel Mempunyai Allah Dan supaya genap Jemaah Tuhan Tahu Bahwa Tuhan Menyelamatkan Bukan dengan pedang Dan bukan dengan lembing Sebab Di tangan Tuhan lah Pertempuran Dan Ia pun Menyerahkan kamu Kedalam tangan kami Ayat pertama Dikatakan dari 45 Tetapi Daud berkata Kepada orang Filistin itu Engkau mendatangi aku Dengan apa? Pedang Tombak Dan lembing Daud seorang Penggembala Dia bawa tongkat Mana pedangnya Mana tombaknya Mana lembingnya Daud bilang Engkau mendatangi aku Tapi Sudah dikasih Tuhan Sebuah tindakan Yang luar biasa Bahkan Daud berkata Aku akan memenggal Kepalamu Menurut saya Daud ini Guyonan Ong pakai Ketepel Sama tongkat Penggembalaan Mau menggal Kepala Goliath Coba dibayangkan Dengan Ketepel Kita godot Kepala ayam saja Engkau Kepala Goliath Gak bakalan putus Kita ambil tongkat Kita godot Kepala ayam Diputarnya Menurut Menurut adat isyadat Atau Bro Goliath Aku tak pinjem pedangmu Tak potong Kepalamu Kalau pakai Kayu kan gak mungkin Kalau pakai tongkat Dia kan gak mungkin Yang ada di tangan kita Saya mau bilang Mungkin hanya sekedar Mungkin hanya sekedar Tongkat Dan alih-alih Atau Ketepel Yang kita berkata Ini mainan yang gak ada gunanya Setiap kali kita menghadapi musuh Kita berkata Wah kompetitor kita lebih hebat Dia orang lebih hebat Tapi saya beritahu Yang menyertai kita lebih hebat Dia bisa pinjam Kepintaran orang Dia bisa pinjam mungkin Dananya orang Dia mungkin bisa pinjam Fasilitasnya orang Untuk memberkati kita Dalam usaha Dalam pekerjaan Apapun kita gak perlu khawatir Dan gak perlu merasa kecil Dengan apa yang ada pada kita Kalau perspektif kita Kita melihat kepada Tuhan Kalau kita percaya kepada janji Tuhan Kalau kita berpegang teguh Dan melihat Bahwa kebenaran itu akan menolong hidup kita Musuh sebesar apapun hari ini Yang kau hadapi Percayalah Bersama dengan Tuhan Kita cakep menanggung segala perkara Dan bersama dengan Tuhan Kita tampil Lebih Dari Pada Pemenang Amen Daud ini menurut saya Orang yang sangat memiliki keberanian yang luar biasa Dia datang dengan Tongkat Dia datang dengan Ali-ali Dia berkata apa Engkau Engkau mendatangi Engkau dengan lombak Tombak Lembing Setelah dikasih Tuhan Terkadang apa yang kita pandang Beda dengan yang Tuhan pandang Terkadang apa yang ada di tangan kita Beda yang Tuhan lihat di tangan kita Tapi percayalah Terkadang Tuhan menggunakan hal-hal yang mustahil Untuk bisa menolong Dan melepaskan kita Berikutnya Mungkin ini gambar yang terakhir Yang saya mau bagi buat kita semua Lukas pasal 13 Ayat 10 Sampai dengan ke 17 Berkata demikian Pada satu kali Yesus sedang mengajar Dalam suatu rumah ibadah Pada hari sabat Disitu ada seorang perempuan Yang telah 18 tahun Dirasuk roh Sehingga ia sakit Sampai bungkuk Menggungnya Dan tidak dapat berdiri Lagi dengan tegak Ketika Yesus melihat perempuan itu Yang memanggil dia Dan berkata kepadanya Hai ibu Penyakitmu telah sebuh Lalu ia melatakan tangan atasnya Perempuan Atas tangan perempuan itu Dan cekitik itu juga Berdirilah perempuan itu Dan memuliakan Allah Tetapi Kepada seluruh Pada Kepala rumah ibadah Gusar Kepada Yesus Ya Karena apa? Karena Yesus menyembuhkan orang Pada hari sabat Lalu ia berkata Kepada orang banyak itu Ada 6 hari untuk bekerja Karena itu datanglah Pada salah satu hari Untuk menyembuhkan Untuk disembuhkan Dan janganlah Pada hari sabat Berikutnya 15 Tetapi Tuhan menjawab Dia katanya Hai orang munafik Bukankah setiap Orang Di antara kamu Melepaskan lembunya Atau keledayanya Pada hari sabat Dari kandangnya Dan membawa Ke tempat minum Bukankah perempuan ini Garibawahi Yang sudah 18 tahun Diikat oleh iblis Harus dilepaskan Dari ikatannya Ikatannya itu Karena apa? Dia adalah Keturunan Abraham Dan Waktu ia berkata demikian Semua lawannya Merasa malu Dan semua orang Banyak bersuka cita Karena segala perkara Mulia Yang telah dilakukannya Wanita Yang kerasukan setan Sehingga bungkuk Tidak bisa berjalan lagi Akita berkata Yesus menyembuhkan Pada hari sabat Orang-orang parisi Orang-orang ahli taurat Bersoal jawab Karena itu hari sabat Yesus tidak mempersolakan Hari sabat Gak mempersolakan Hari lebaran Gak mempersolakan Hari natal Kalau Yesus melihat Dan belas kasihan Yang telah turun Kepada orang Oleh karena Orang itu adalah Keturunan Abraham Yang dilihat oleh Yesus Bukan karena Hal-hal yang Menyangkut perempuan itu Tetapi Apa yang ada Dan identitas Seorang perempuan ini Yang membuat dia Mendapat pertolongan Di hari sabat Saya mau tutup Dengan perkataan begini Apapun kondisimu hari ini Kalau engkau ingat Dan engkau sadar Bahwa identitasmu Adalah Ahli waris Bahwa identitasmu Adalah Anak Allah Bahwa identitasmu Adalah orang yang Berhak terima bagian Bahwa engkau Adalah orang yang Ditentukan Seperti satu Efesus pasal 11 tadi Bahwa engkau Adalah orang yang Ditentukan Untuk menerima Perjanjian Dengan maksud Maksudnya Tuhan Kalaupun engkau hari ini Mungkin Dalam keadaan Tidak berdaya Seperti wanita ini Bongkok Ya Dirasuk setan Dan engkau berkata Bahwa sekian lama Rasanya Udah gak mampu lagi Tidak berdaya Dengar baik hari ini Kalau engkau Anak perjanjian Kalau engkau Orang percaya Hari ini Engkau pulang Terima Pembebasan Hari ini engkau pulang Terima kemenangan Hari ini engkau pulang Tidak hanya terima Timer Hari ini engkau pulang Terima sumur Hari ini engkau pulang Tidak hanya berteriak Kemenangan Tapi hari ini engkau pulang Bawa kepala Goliath Kalau hari ini engkau Anak perjanjian Engkau pulang Matamu tercelik Kalau hari ini Engkau anak perjanjian Engkau tinggal di rumah Czycop Dan kalau hari ini Engkau anak perjanjian Engkau menikmati Yang terbaik Sebab Abraham Diberkati karena Allah punya maksud dan punya janji buat hidupmu. Apalagi yang masih kurang. Apalagi Pak yang masih kurang sebagai penutup. Saya mau tutup dengan kata begini. Kalau Bapak di sorga dia berikan anaknya yang tunggal. Mati tergantung di atas kayu salib. Untuk menebus engkau, membebaskan engkau, kalau hanya sekedar ganti handphone. Dengan baik. Enggak sebanding. Kalau sekedar tuker motor bekas, pengen motor baru, enggak usah ngerilit. Enggak sebanding. Kalau sekedar hari ini mengeluh, enggak punya jodoh. Enggak sebanding dengan peneritaan kayu salib. Kalau hari ini hanya sekedar tuker sepatu batak dengan sepatu Nike. enggak sebanding dengan peneritaan Tuhan. Karena dia berkata, karena begitu besar. Kasih Allah kepada dunia ini. Kasih Allah kepada saya. Sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Dengan kata lain, saya mau bilang sama saudara. Apa yang masih kurang yang Tuhan belum berikan buat kita. Tutup Alkitab kita. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Di hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasihmu sempurna. Nyata dalam hidupku, ku bersyukur apa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ayo berdiri bersama-sama kita bersyukur. Terima Tuhan hari ini yang menyediakan buat kita. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Tanpa yang mengerti segala yang ku perlu. Kacimu Tuhan, kacimu sepuluh Kacimu Tuhan, nyata dalam hidupku Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan Kuat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Kuat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan 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 Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Terima kasih.